Rusia akan memiliki tambahan pasukan muda yang tangguh dan berani untuk melawan Ukraina. Hal itu terjadi selesai Presiden Vladimir Putin memilitarisasi generasi muda Rusia untuk siap berperang. Bahkan generasi muda Rusia telah dilatih perang sejak mereka duduk di bangku teman kanak-kanak atau TK. Dikutip dari tribunews.com, program resmi Rusia akan diperkenalkan pada tahun 2024 mendatang. Putin mengesahkan kurikulum baru dengan menegankan sebagai bentuk pembelaan terhadap tanah air. Meski begitu, saat ini Rusia telah melakukan pengujian terhadap program tersebut. Nantinya pelajar Rusia akan mendapat kurikulum baru yang berisi materi soal perang. Mata pelajaran itu diwajibkan mulai dari TK dengan pelajar latihan paris per paris menggunakan seragam militer. Sementara anak-anak yang lebih besar akan belajar cara menggali parit, melempar granat, dan menembak dengan amunisi sungguhan. Kemudian dinas militer Rusia membentuk kelompok sukarela remaja di sekolah-sekolah. Menteri Pendidikan Rusia Sergei Krasov pun turut mengomentari kurikulum perang tersebut. Yang mengatakan ada sekitar 10.000 klub militer patriotik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Rusia. Krasov mengatakan sekitar 250.000 orang mengambil bagian dalam kegiatan mereka.